Intro Hai teman-teman Bikids Ketemu lagi bersama Bikids Channel yang menghibur dan menarik Kali ini Bikids akan membahas Tentang karakter-karakter dari animasi Detektif Conan nih Hmm jadi penasaran nih siapa saja ya Yuk kita bahas satu persatu Simak informasi dari Bikids ya 1. Shinichi Kudo Atau Conan Edogawa Adalah toko protagonis utama Dari serial Detektif Conan Ia kemudian Bernama samaran Conan Edogawa Conan Edogawa Berasal dari nama Arthur Conan Doily Dan Edogawa Rampo Shinichi Kudo adalah Seorang detektif SMA terkenal Yang sering membantu polisi Menyelesaikan kasus sulit Suatu hari Ia diam-diam melihat transaksi Dua orang mencurigakan Yang kemudian diketahui Mereka melakukan transaksi ilegal Mereka adalah Gin dan Vodka Anggota organisasi hitam Namun aksinya terpegok oleh Gin Sehingga ia dipukul dan dipaksa meminum racun Alih-alih membunuhnya racun tersebut Malah membuat badannya menyusut menjadi seorang anak kecil Untuk mengantisipasi kalau Gin dan Vodka menyelidiki keberadaannya Shinichi menggunakan nama samaran Conan Edogawa Sebagai identitas barunya Ia kemudian tinggal bersama teman masa kecilnya Ran Maury Dan membantu ayahnya Kogoro Seorang detektif swasta Untuk menyelesaikan kasus Dengan harapan dapat menemukan kasus yang terlibat Dengan organisasi hitam Dua, Ran Maury Ran Maury adalah teman masa kecil Dan cinta pertama Shinichi Kudo Sepanjang cerita, Ran selalu menyimpan perasaan cintanya terhadap Shinichi Dan setia menunggu kepulangannya Ran tinggal bersama ayahnya Kogoro Maury Yang merupakan seorang detektif swasta Meski masih duduk di bangku SMA Ran handal dalam urusan rumah tangga Serta jago mengurusi ayahnya yang tinggal terpisah dari ibunya Salah satu teman dekat Ran adalah Sonoko Suzuki Yang sering menjadi penasehat dalam urusan percintaannya Ran ahli dalam karate Namun takut terhadap hantu Ia adalah ketua klub karate Dan mempunyai perawakan yang atas Meski kuat Ran juga digambarkan sebagai karakter yang mudah menangis Tiga, Kogoro Maury Seorang detektif swasta dan ayah dari Ran Maury Ia terkenal dengan sebutan Kogoro tidur Karena kebiasaannya selalu tertidur saat memecahkan kasus Di balik itu sebenarnya Konan La yang memecahkan kasus Dengan cara menirukan Kogoro menggunakan plurubius Kemudian menggunakan alat pengubah suara untuk meniru suara Kogoro 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 tinggal terpisah dari istrinya Dan hidup berdua dengan anak perempuannya Ran Maury Hobinya adalah bermain majong Dan taruhan pacuan kuda Empat, Ai Haibara Sinho Miyano adalah seorang anggota organisasi berbaju hitam Yang berhianat pada organisasi tersebut setelah kakaknya Akemi Miyano terbunuh di tangan Gin Perempuan yang cerdas dan serius Melalui tangannya, susunan formula misterius Warisan orang tuanya yang juga bekerja pada organisasi Yang menciptakan berbagai macam formula Untuk organisasi termasuk racun yang telah mengecilkan tubuhnya serta Shinichi Kudo Lima, Ayumi Yoshida Ayumi Yoshida adalah teman Konan sekaligus anggota grup detektif cilik Dia menaruh hati pada Konan Dia berwatak baik hati, mudah tersenyum Dan sering menggunakan kata yang membuat suasana tenang Jika mendengar sesuatu yang berhubungan dengan harta karun Ia dan Genta akan menyambutnya dengan antusias Enam, Genta Kojima Genta Kojima adalah pendiri grup detektif cilik Genta adalah salah satu teman Konan yang menjadi anggota kelompok detektif ini Badannya sangat gemuk, besar, dan jago makan Tipikal sosok penindas pada awalnya dan berbalik 180 derajat kemudian Ia sangat suka makan, terutama nasi belut bakar Tujuh, Mitsuhiko Suburaya Mitsuhiko Suburaya adalah seorang anggota grup detektif cilik Dia adalah teman Konan Edogawa yang pintar dan juga penyuka teknologi Dia juga cemburu pada kedekatan AI dengan Konan Dia memiliki kejenisan tersendiri, pengetahuannya melebihi anak seusianya 8. Hiroshi Agasa Profesor Hiroshi Agasa adalah seorang profesor linglung yang menemukan beberapa porakat untuk membantu Konan Dia sering membantu grup detektif cilik dan membawa mereka mengadakan perjalanan dalam mobil bitelnya Setelah menemukan si Homiano di jalan, dia mengadopsinya dan memberinya nama samaran yaitu Ai Hai Bara Untuk menyembunyikan dia dari organisasi berbaju hitam Nah, itulah teman-teman 8 karakter dari detektif Konan Kira-kira siapa ya yang teman-teman jadikan karakter favorit? Terima kasih teman-teman Big Kids yang sudah menonton video ini Tolong support dengan like dan subscribe channel ini Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapat notifikasi video baru dari Big Kids Sampai jumpa lagi teman-teman Terima kasih telah menonton!